Bagaimana halnya untuk korinat silinder? Korinat silinder pada dasarnya korinat polar yang kita tarik ke atas dan ke bawah, ke sumbu Z. Ini tadi kita punya sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita juga punya Rho. Rho itu silakan saja ditarik. Tarik Rho. V itu dari titik, dari sumbu, dari bidang XZ. Dia berputar ke arah sana. Dia berputar ke arah sana. Itu V. Jadi kalian punya dan kalian tadi sudah saya tunjukkan kalau diberikan korinat X dan Y, kalian bisa menghitung Rho dan V. Walaupun V-nya hati-hati karena kalau berada pada kwadran yang berbeda tergantung nilai X dan Y-nya, hati-hati tadi ya. Z-nya sama. Jadi keunikan dari korinat silinder itu memiliki Z yang sama, yang identis dengan korinat Z di Cartesius. Sedangkan kalau kalian memiliki data titiknya dalam korinat silinder, jadi diberikan Rho, V, dan Z. Z-nya sama sekali lagi. Sedangkan X dan Y yang kalian harus hitung ini, itu mengikuti aturan dengan menggunakan posinus dan sinus. Di sini tidak perlu kalian bedakan kwadran-nya berapa karena tergantung besar sudutnya, otomatis nanti X dan Y-nya bisa positif atau negatif. Nah, ya, gitu. Nah, sekarang saya lanjut dengan faktor di korinat ortogonal. Ini saya tampilkan dulu di korinat yang kalian biasa kenal. Ya, tadi sudah saya terangkan di awal, minggu lalu juga di bahas. Nah, ini kalian jangan bingung melihat gambar ini. Gambar ini hanya perspektif saja. Ini tiga dimensi. Yang sebelah kiri atas itu tiga dimensi. Kalian sekali lagi bisa bayangkan pojok dari kamar kalian. Ini pojok kalian, pojok kamar kalian, titik acuannya. Ini memanjang pada tembok sebelah kiri bawah, memanjang pada tembok depan kita bawah. Ini naik ke arah, ke arah plafon. Kemudian tadi saya sudah bilang, kalian bisa letakkan benda di lantai, atau mungkin bendanya itu nempel di tembok depan, nempel di tembok samping. Nah, benda itu kalau kalian tarik, kalian dorong, kalian kenakan gaya, atau kalian kenakan faktor, kalian kenakan medan listrik, kalian kenakan medan magnet, nah, itu keren gitu. Karena medan listrik, medan magnet itu ada di rumah kita juga, sehingga handphone kalian nyala, wifi kalian nyala. Kalian bisa menggambarkannya seperti yang tadi saya tampilkan. Kalau faktornya, gayanya narik ke arah sumbu X, ya di sini, ke arah sana, sumbu X, arah sana. Ini juga sumbu X ke arah sana, sumbu X ke arah sana. Mau dimanapun titiknya, arah X itu nggak berubah pada koordinat cartesius. arah Y yang warna kuning juga sama. Ke arah sana loh, arah Y. Untuk benda di lantai, untuk benda yang ada di tembok depan, ya ke arah sana juga. Untuk benda yang ada di tembok sebelah kiri, mau di atap pun, kalian taruh sumbu Y itu ke sana, berarti kalau gaya tariknya ke sumbu Y, ya ke sana. Sumbu Z juga demikian. Ini kalau saya lihat dari atas seperti ini, saya lihat dari atap ke bawah, gambarnya seperti ini. Sumbu X selalu ke kanan, maka seluruh gaya yang warna merah itu sumbu X, Fx, selalu ke kanan, ke Y ke sana. Nah Z ini nggak kelihatan, tapi kita tahu, kalau X ke kanan, Y ke atas, maka Z itu akan menuju kita. Menuju itu gambar ini begini. menuju kita. Kita bilangnya keluar dari, karena kita sekarang pakai monitor, nggak pakai kertas, keluar dari layar monitor. Jadi, kalau kalian lihat dari atas, bendanya ditarik ke atas, diangkat. Maka gayanya menuju kita, itu kelihatan titik begini. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau kita lihat, dari samping, ke arah sana itu, kita lihat ke arah sana. Nah, itu gambar bidang X, Z, bidang X ini. Kita lihat, kalau sana arah, ini saya gambarkan begini, kalau kalian mau gambar begini juga boleh. Boleh aja. ya, maka nanti gaya-gayanya ke arah kiri semua. Saya gambarkan Z-nya ini ke kanan, maka gaya ke kanan. Z-nya ya ke atas, Z-nya ke atas. Nah, kalau kalian punya X ke kanan, kalau kalian punya X ke kanan, Z ke atas, Y-nya ke mana? Y-nya ke mana? Aturan tangan kanan. Diputer dari X ke Y, itulah Z. Nah, saya bocorkan ya. Ini arah X-nya, arah Y-nya. Arah Y-nya. Nah, arah ini itu namanya, masuk, kalau tadi kan keluar, sekarang masuk ke layar monitor. monitor itu layar ya. Layar komputer. Layar komputer. Jadi, Y-nya masuk ke dalam. Nah, ini kalau lihat, kalau lihat, tembok depan kita. Tembok depan ini, tembok, temboknya itu bidang Y, Z kita bilang. Bidang Y, Z. Kenapa dibilang bidang Y, Z? Karena dibentuk oleh sumbu Y dan sumbu Z. Kalau kalian lihat itu, ya gambarkan aja. Ini Y-nya kanan semua. Kanan semua. Yang warna kuning. Orangnya. Sedangkan yang Z-nya ya ke atas. Kebetulan Z itu, selalu kita gambarnya ke atas. Yang hitam-hitam ini selalu ke atas. Mau bendanya ada di bawah, tembok depan, tembok samping, lalu ke atas. Kalau Y-nya kanan, Z-nya ke atas, X-nya ke mana? Aturan tangan kanan. Arahkan. Seolah-olah kalian tahu X-nya di situ. Benarkah kalau Y-nya di sana, Z-nya akan ke atas? Jadi, sumbu X-nya itu keluar dari layar komputer. Gambarnya sama seperti yang pertama tadi, titik-titik kemudian ke lingkaran. Seluruhnya keluar ke arah kita, menuju ke arah kita. Itu arah tarikan gaya. Silahkan kalian visualisasikan dengan ruangan yang ada di kamar. Saya lanjutkan dengan vektor di koordinat polar dan silinder. Nah, ini agak seru. Memang perlu kritik, perlu sabar, perlu corek-corek sendiri. Kalau nggak ngerti nanti lihat lagi videonya. Kalau nggak ngerti lagi bisa discuss. Panjang loh. Atau bisa jadi nanti bikin zoom lagi, ceritain lagi. Saya bahas yang polar, karena yang silinder itu gampang aja. Yang silinder itu nanti tinggal tambahkan sumbu Z. Yang polar nih. Yang polar. Nah, ini saya gambarkan di sini, mudah-mudahan ilustrasinya kelihatan. Pertama-tama, tolong kalian lihat, ada sumbu X dan sumbu Y. Ada sumbu X dan sumbu Y. Gambar dulu. Ini titik asal, titik origin. Kalian tahu titik origin, kalian tahu sumbu X, misalnya ke kanan, kalian tahu sumbu Y, misalnya ke atas. Setelah tahu itu, mudah-mudahan berikutnya tidak terlalu susah. Saya ambil case di sini. Saya ambil ada beberapa titik pengamatan. Anggap saja saya mempunyai kotak di sana yang akan saya tarik dengan gaya. Andaikan kondisi pertama, kondisi pertama, kotaknya itu ada di sini. Ini kondisi satu. Kotaknya ada di sini. Di sini itu artinya di sumbu X. Tadi kita sudah bahas di sumbu X. Kita tahu lah kalau di sini itu V-nya 0. Kita tahu V-nya 0. Kita tahu sumbu X, sorry, sumbu Rho sama dengan sumbu X. Oke ya. Kita tahu sumbu Rho sama dengan sumbu X. Nah, ini ilustrasinya nih. Kita tahu persis sumbu-nya seperti ini. Sumbu Rho. Dan otomatis sumbu V-nya karena dia bergerak dari sini menuju ke sana berputar. Menuju ke sana berputar. maka otomatis sumbu V-nya tegak lurus dengan sumbu X dan menurut arah putarannya searah dengan sumbu Y. Jadi begini. Sumbu V sama dengan sumbu Y. Jadi A-V sama dengan A-Y. Ya, otomatis A-V komponen sama dengan A-Y komponen. Di sini juga. Vektor A Rho sama dengan vektor A-X maka otomatis komponen A Rho sama dengan komponen A-X. Kita lihat kasus-kasus istimewa dulu. Kasus istimewa ini kasus yang mudah kalian jadi paham. Kemudian yang kedua. Apa yang terjadi kondisinya kalau titiknya ada di sini. Ini kondisi kedua. Kalau ada di sini maka kita lihat dengan jelas sekali. Oke. Tekanlah kasus ini ya. Kita tandain aja dulu V-nya 90 derajat dan kita tahu kondisinya sumbu Rho itu dari titik 0 kita tarik menuju titik tersebut titik pengamatan kita. Maka arah dari sumbu Rho itu ke atas. Arah sumbu Rho itu ke atas. Jadi kalian tahu vektor Rho itu sama dengan vektor A-Y. Otomatis untuk kondisi ini Rho sama dengan A-Y. Oke. bagaimana dengan A-V? Sekali lagi A-V itu arahnya berputar. Kita bilangnya berputar searah jam matematika ini. Jangan lupa jam matematika. Jangan kalian balik putarnya ke sana. Jam matematika ke sana. Berarti di sini itu A-V itu ke sana. A-V ke sana. Sedangkan kita tahu A-A-X ke sana. Berarti negatifnya. Berarti negatifnya. Untuk kondisi titik berada di sumbu Y maka A-V sama dengan minus A-X. Nanti kita lihat penghitungan detailnya. Nah sekarang kasus yang kalian bisa ilustrasikan juga di sini ya nanti ya. Seng-seng aja bisa ilustrasikan. Nah kalau di sini itu A-Rho sama dengan minus A-Y. Oke. A-V sama dengan A-X. Ini kasus ketiga lah. Nah di sini nanti ya kebetulan saya gak bikin. Nah ini saya gambarkan A-Rho dan A-V. Ini kasus keempat. Untuk kasus ini A-Rho sama dengan minus A-X. Karena A-Rho ke sana. Kok ke sana sih Pak? Ya memang ditarik dari titik nol di titik pengamatan. Jadi ke sana. Terus A-V-nya kenapa kemari? Searah dengan perputaran tadi semuanya. Dia berputar. Wih, keren banget. Ada faktor berputar ya Pak? Banyak faktor berputar. Medan magnet itu berputar. Medan listrik dalam beberapa kasus berputar. kalau kalian belajar mikrohidron nanti tenaga air atau tenaga angin itu angin air berputar. Membentuk vortex. Medan vortex. Ada curl-nya nanti kalau kalian belajar medan belajar faktor. Oke. Itu berikutnya. Kemudian A-V-nya gimana? A-V-nya ini ke bawah. maka minus air. Ini saya kotakin lagi. Ini 4 kasus sederhana lah. Nah sekarang kasus yang menantang tentu kalau miring. Kalau miring begini sudutnya V. V-nya entah berapa. 40, 30, 50 derajat. Nah ini saya gambarkan di sini pelan-pelan. Kalian bisa lihat pelan-pelan. Kalian bisa lihat pelan-pelan. Saya gambarkan yang merah itu adalah untuk faktor yang diarahkan ke sumber Rho. Yang kuning ini untuk yang arah V. Dan saya tambahkan yang hijau untuk sumber X dan Y untuk arah Y. Yang biru. Nah ini sudutnya kalian bisa lihat kalau sudut ini sudut V. Sudah pasti sudut V ini. Yang ini tadi. Ternyata kalian juga bisa bikin ini sudut V juga. Karena kalau ini V ini berarti 90 kurang V ya ini V lagi. Dan kalian bisa lihat dengan mudah di situ. Ini ada semacam proyeksi. Ingat ya waktu itu proyeksi. Kalau saya proyeksikan seperti ini. Saya proyeksikan yang yang koordinat X-nya saya proyeksikan ke yang merah. Yang merah. Berarti rumus pertama ini. Rumus pertama. Saya proyeksikan ke arah sana. Berarti ini dia hasilnya. Inilah proyeksinya yang ini. Ini proyeksinya. Ini adalah proyeksi koordinat faktor koordinat X ke Rho AX cosinus V. Ini yang pertama. AX cosinus V. Kemudian saya proyeksikan yang Y. Saya proyeksikan itu saya turunkan saja. Saya turunin. Berarti yang ini. Yang ini itu ini. Karena dia searah maka sejumlahkan. AY sin V. Sekarang bagaimana kalau saya proyeksikan ke subuh ke koordinat V. Kalian bisa cek ini. Yang hijau itu kalau kalian proyeksikan dia negatif. Karena arahnya sudah berlawanan. Proyeksinya itu begini nanti. Nah. Ini. Sudutnya itu yang mana? Sudutnya yang ini. Sudutnya sama. Sedangkan kalau AY saya proyeksikan dia positif. Proyeksikan. sebutnya. Jadi ini ya. Hasilnya yang ini. Bukan yang ini hasilnya. Proyeksi itu selalu berada pada bidang yang bersangkutan. Jadi cosinus positif. Jadi kalian bisa dapati kedua rumus ini dan pada cara yang sama kalian bisa kebalikannya proyeksikan Rho dan V kesumbuh X dan Y kalian akan mendapati kesamaan ketiga dan keempat. Yang ini sama. Yang ini tidak perlu saya bahas. Jadi kalian bisa dapat itu. Oke. Saya tunjukkan beberapa contoh soal yang bisa visualisasikan. Ini ada dua buah faktor saya berikan. Faktor A dan faktor B kita hitung satu-satu nanti A dulu baru di. Di sini A dulu ya. Faktornya itu faktor sederhana sekali. Ya tapi mengagumkan. Kalian memiliki sebuah faktor faktornya itu ini ya sederhana saja. Konstan dia itu. Konstan. Konstan. Tapi arahnya arah arah Rho. Konstan. Saya tidak bilang dia ada di mana. Dia bisa di sini. 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 Besarnya berapa? Besarnya tiga. Nanti saya akan gambarkan kalau tiga itu katakanlah panjangnya segini. Tiga. tapi arahnya Rho. Jadi kalau saya ada di sini saya pakai warna lain tidak kelihatan. Kalau saya ada di sini maka arahnya dia ke sana. Besarnya tiga. Yang saya tuliskan di sini. Kalau di sini gimana? Ya sama. Nah arahnya ke sana. Besarnya tiga juga. gitu ya. Kalau di sini gimana? Di sini ya ke atas. Kok ke atas sih Pak? Ya karena arah radial. Tarik dari titik nol ke sana. Radial. Karena konstan sama. Kalau di sini gimana? Kalau di sini ya. Kalau di sini gimana? Radial. Sama semua. Pokoknya radial. Silahkan dipenuhi nanti. Kalau di sini gimana? Radial. Panjangnya sama semua. Karena konstan. Karena konstan. Nanti kita lihat yang lain. Itu visualisasinya. Nah sekarang bagaimana faktor ini kalau kita akan nyatakan. Akan kita berikan. Representasinya gimana? Dia di koordinat kartesius. Jadi yang ditanya ini komponen AX, AY, AZ. Kita lihat rumus yang tadi. Kita buka singkat rumus tadi. Yang ini nih. Mengubah dari KS ke KK. ya. Nggak usah dihafalkan. Tadi cara nuruninnya saya ajarin biar visualisasi kalian masuk. Tapi rumus ini ya saya juga kadang lupa. Nggak usah dihafalkan. Tinggal kita salin aja kemarin. Kita salin kemarin. kalau AZ sama dengan AZ jadi nggak perlu. Oke. Jadi saya butuh rho, A rho, saya butuh A V, dan saya butuh sinus, V, cosinus V. Yang diberikan di soal ini hanya begini aja. A vektor sama dengan 3 A rho tambah 0 A V tambah 0 AZ gitu ya. Ya berarti A V dan AZ nya 0. A rho nya 3. Ya. Jadi gampang aja di sini yang belakang kita coret aja. Karena nggak ada. Yang depan berarti 3 cosinus V ya untuk A X untuk A Y nya 3 sinus V. Ya. AZ nya 0. Nah. Jadi ini kita udah dapetin ini adalah A X kita ini adalah A Y kita. Tapi masih ada V ini. Nggak seru kalau masih ada V. Saya akan ganti dengan X dan Y. Jadi saya ingat tadi rumus di awal bahwa X sama dengan ini, Y sama dengan ini, rho sama dengan ini. Jadi kita ingat aja tadi segitiganya ya. Ini V, ini X, ini Y, ini rho. Jadi sinus V itu adalah apa? Sinus V itu sisi depan. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi miringnya ini ini rho. Langsung akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau cosinus, kalau cosinus ya tinggal lihat aja di sini sisi samping X. X akar dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kita ganti aja cosinus dan sinus di sini. Jadi kalian mendapatkan AX, AY, AZ sebagai berikut. kelihatan sangat komplikasi. Sangat susah. Sangat nyusain. Sangat nyusain. Karena memang ada banyak vektor atau medan vektor yang bisa dengan mudah ditampilkan di satu sistem koordinat tetapi di sistem koordinat lain. Susah oleh sebab itu kalian belajar berbagai macam sistem koordinat. ini kalian bisa lihat dengan mudah sekali kalau kalian lihat misalnya saya gambarin lagi gambar ini sebenarnya saya pindahkan kemari saya pindahkan kemari kalian bisa gambarkan itu kalian bisa gambarkan komponen AX saya pakai warna hitam komponen AX itu begini AX sama dengan 3X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Misalnya di sumbu X kalau di sumbu X kalau di sumbu X di sini Y nya itu 0 semuanya. Kalau Y nya 0 maka AX sama dengan 3. Jadi arahnya ke sana 3 3 3 3 kalau di situ kalau di sumbu Y sumbu Y positif X nya 0 berarti AX nya 0 jadi gak ada ke arah sumbu X di sini sama juga di Y negatif X nya 0 berarti AX nya 0 kalau di sumbu X negatif berarti Y nya 0 maka AX nya sama dengan berapa 3X dibagi akar X kuadrat karena X nya negatif berarti minus 3 berarti ke arah sana tidak ke arah positif ke arah negatif kalau yang di sini kalau yang di sini bagaimana bisa dikombinasikan Y nya juga demikian kalian bisa gambarkan Y warna merah warna jauh Y Y sama Y sama dengan 3Y ini kebalikan saja jadi kalau di sini Y nya 0 gak ada kalau di sini ya positif dia ke atas ke bawah negatif kalau di sini semua kombinasi kombinasi antara AX dengan Y sehingga memang dia akan radial jadi betapa kalian bisa lihat dengan menggunakan koordinat silinder dan komponen-komponen faktor di koordinat silinder sederhana aja begini aja kalau kalian gambarkan kalian tuliskan dalam koordinat cartesius faktor A gitu begini dia ya panjang panjang dan kita ngeliatnya wah rumit banget ya iya tapi kalau kalian diberikan dalam bentuk seperti ini oh itu faktor radial nanti kalian akan belajar di beberapa mata kuliah berikut ini medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik seperti ini gravitasi bumi juga seperti ini tapi negatif oke sekarang kantor kedua atau faktor kedua ya faktor kedua ini gampang aja B sama dengan Rho A V nah ini gampang tapi lebih menantang dari yang tadi kenapa? karena dia tidak konstan ya dia tidak konstan gambarnya gimana gambarnya gimana nih ya kalian kalau lihat disini ini sama dengan 0 A Rho ditambah 0 A Rho ditambah Rho A V ditambah 0 A Z jadi hanya ada komponen V sekali lagi komponen V ini berputar ya tolong ingat Rho itu selalu lebih besar sama dengan 0 tidak pernah negatif karena Rho tidak pernah negatif berarti dia berputarnya kemarin searah dengan jam matematika terus gambarnya gimana gambarnya juga mudah setelah kalian tahu arahnya kalian tinggal besarnya faktor itu ceritanya begitu aja arahnya kalian sudah tahu sekarang besarnya berapa besarnya Rho oh berarti makin dekat dia dengan titik 0 makin kecil makin jauh dia dari titik 0 makin besar makanya gambarnya begini disini dia kecil disini mulai besar disini besar sekali jadi ini cuma contoh aja fiktif aja karena gak ada sesuatu yang membesarnya meledak makin jauh makin besar meledak tidak mungkin energi tidak mungkin seperti itu biasanya dia makin jauh makin kecil tapi ini cuma contoh aja oke nah setelah saya mengetahui ketiga informasi ini maka tinggal saya masukkan aja hasilnya seperti ini mudah saja tinggal dicoret yang tidak ada kebetulan yang tidak ada itu ini karena dia 0 jadi yang tersisa minus rho sinus rho cosinus nah sekarang kita ganti rho dan rho dan V ya dengan besaran tadi ya tadi kalian udah tau kalau sini itu apa sini itu apa sini itu ya ini ya sini itu y per rho cosinus itu x per rho rho itu ini tinggal kalian ganti masukin aja ganti ini ini coret sama ini maka bx sama dengan minus y ini coret dengan ini maka by sama dengan x wah ternyata faktornya faktor seperti ini faktor B sama dengan minus y ax ditambah x ay kalau saya juga lebih suka melihat yang ini ya ini sekali aja jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali kalau saya lukiskan lagi dengan bantuan coroner cartesian misalnya saya gambarkan dulu disini dengan bantuan warna biru dengan warna biru ini adalah bx bx itu sama dengan minus y maka kalau saya ingin lihat bx itu artinya ke arah sungguh x ke arah sungguh x ini nih ke atas ini y nya positif ini ke bawah ini y nya negatif oke berarti kalau di bawah kalau di bawah maka bx nya jadi positif makanya kesana bx kalau di atas negatif karena y nya positif kesana oke kalau disini gimana disini bx nya 0 karena y nya 0 disini bx nya 0 jadi tidak ada faktor yang ke kanan atau ke kiri beda halnya dengan yang yang y y sama dengan x demarkasinya disini nanti demarkasinya ini x nya positif berarti kalau b y ke atas ke atas ini b y makin menjauh makin besar karena x membesar sedangkan disini x nya negatif kalau x nya negatif maka dia ke bawah makin jauh makin membesar kalau disini ya 0 jadi kelihatan kalau disini kombinasi dari mereka kombinasi dia jadi akan terlihat seperti medan berputar kita bilangnya circulating circulating vector field medan vector berputar medan magnet contohnya minggu depan kita akan bahas oke nah sebelum saya bahas